Pendekar Kepala Batu Jelit 33. Tuk Chiang Gan Sian Jin mengeluh pendek. Kalah dia sekarang. Dan Chiok Tau Tai Hiap yang tiba-tiba berketebatat ke depan Tau-Tau telah menghajar pulang balik tubuh kakek tinggi besar ini. Chiang Gan Sian Jin ganti jadi bulan-bulanan, dan ketika Datuk Iblis itu tak dapat menghindar lagi dari serangannya tiba-tiba Chiok Tau Tai Hiap mengerahkan Pek Hang Chiangnya menampar kakek tinggi besar ini. Chiang Gan Sian Jin, rabohlah. Chiang Gan Sian Tin terbelalak pucat. Dia maklum kematian sudah ada di depan mata, tapi ketua gelang berdarah yang Mei lihat bencana siap menimpa sahabatnya ini mendadak mencelat ke depan menogis pukulan itu. Chiok Tau Tai Hiap, tunggu lulu. Jangan bunuh di adan. Tangan kiri seng ketua gelang berdarah yang sudah menerima pukulan itu bertemu dengan tamparan Chiok Tau. Plak! Chiok Tau Tai Hiap tarkejut. Dia terdorong mundur, tergetar oleh tangkisan di luar dugaan ini. Dan Chiang Gan Sian Jin yang selantat oleh pukulan maut itu melompat bangun dan tiba-tiba melarikan diri ke belakang. Hiat Goan Pangcu, terima kasih. Pemiatakau masih ingat perjanjian kita berdua dan Chiang Gan Sian Jin yang tertawa aneh dengan suara penuh kecewa itu tiba-tiba lenyap di belakang gedung bangsal agung. Chiok Tau Tai Hiap tertegun. Tapi membanting kaki tiba-tiba dia membentak, Hiat Goan Pangcu, apa arti perbuatanmu ini? Seng ketua gelang berdarah tesenyum pahit. Mukanya gelap dan mendesis tidak puasnya menjawab, Beng San Pai Chu, kau tak boleh membunuh di depan mataku. Korban sudah berjatuhan, baik di pihakku maupun di pihakmu. Chiang Gan Sian Jin tak boleh kau bunuh. Chiok Tau terbelalak. Tapi dalam pertandingan tadi kau tak melarang orang membunuh lawannya, Pangcu. Dan kau juga tidak mencegah ketika muridku terbunuh. Hektometer, itu urusan tadi, Beng San Pai Chu. Yang jelas sekarang tak boleh kau membunuh Chiang Gan Sian Jin. Itu urusanku sendiri dalam rumah tanggaku sendiri. Chiok Tau Tai Hiap menjadi marah. Tapi sebelum dia menyerang ketua gelang berdarah itu Hek Kong tiba-tiba melayang naik. Son Wolo Chiang Pua, sudahlah. Tak perlu kau melampiaskan kemarahan di sini. Chiang Gan Sian Jin telah kalah. Kedudukan kita menang. Chiok Tau Tai Hiap menggeram. Tapi aku jagin membalaskan kematian muridku, Hek Kong. Aku tak puas sebelum membunuh Chiang Gan Sian Jin. Hek Kong tersenyum. Itu dapat kau lakukan di luar, Pai Chu. Yang jelas sekarang ini kita berada di rumah orang. Kita harus mengikuti peraturan-peraturan yang punya rumah. Chiok Tau Tai Hiap tertegun. Dia sadar, mendapat isyarat si muka hitam ini. Dan Hek Kong yang melajutkan kata-katanya berdiskut dengan ilmunya Cho An Im J.R.P. Dan kau tak perlu penasaran, Solo Chiang Pua. Karena Chiang Gan Sian Jin akan muncul lagi dengan bala tentaranya. Dia mempersiapkan pasukan di luar Puri Naga, bekerjasama dengan ketua gelang berdarah ini. Maka tak heran kalau tuan rumah mencegah kau membunuh Chiang Gan Sian Jin. Chiok Tau Tai Hiap menarik nafas. Sekarang ia mengerti, dan Pek Kut Ho Siang yang semenjak tadi jarang bicara tiba-tiba bangkit dari kursinya. Chiok Tau Tai Hiap, apa yang dikatakan Hek Kong memang betul. Tak perlu marah-marah. Kedudukan kita menang titik. Mari turun saja lihat pertandingan babak terakhir dan mengerahkan ilmunya Cho An Im J.P. Tiba-tiba Hwasyo Gobi itu berbisik. Beng San Pai Chu, hati-hati. Kita akan menghadapi klimak dari semua pasta ini. Chiok Tau Tai Hiap mengangguk. Dia menjadi tegang, tapi tertawa tak acuh dia pun menggerakkan kakinya melompat turun. Hek Kong, kau benar. Biarlah ku turut nasihatmu ini dan kalian bertempurlah. Biar ku lihat siapa yang menang di antara kalian berdua lalu duduk di kursinya dengan sikap biasa. Ketua Beng San Pai ini pun memandang ke atas menyaksikan dua orang jago itu. Pemiatan Hek Kong dan ketua gelang berdarah sudah saling berhadapan. Hek Kong masih tersenyum-senyum, tapi matanya tidak liar ke kiri kanan lagi. Tanda dia memusatkan konsentrasinya pada laki-laki yang ada di depannya itu. Dan ketua gelang berdasar sendiri yang tampak mengerutkan kening menghadapi semua tamu undangan. Cui sekalian, dia berkata nyaring, berhubung ini adalah babak terakhir dari pertandingan pibu. Biarlah kita saksikan sekarang bagaimana kesudahan dari adu kepandayan ini pihakku kayak satu, berarti babak terakhir ini adalah penentuan terakhir. Tapi bagaimana kalau dalam pertandingan ini aku menang? Apa yang diakukan cio ktau tak tiap bila pertandingan terakhir? Tanda tanya semua orang tertegun. Mereka tiba-tiba terkejut, tapi seorang muda yang bangkit dari tempat duduknya di kursi belakang mendadak berseru, Hiat Goan Pangcu, kau tak mungkin menang. Hek Kong jagoanku yang paling tangguh. Semua orang kaget. Merselah tak menyangkas ada seorang tamu yang berani bicara seperti tin, dan ketua gefang berdarah yang mengerut kakak kering tiba-tiba membentak, Orang muda, kau siapakah? Laki-laki Muts itu metompat ke depan. Dia tersenyum memandang ketua gelang berdarah ini lalu menjawab nyaring dia berkata, Aku sahabat baik si muka hitam ini, Pangcu. Dia sahabat dan juga guruku yang paling ku percaya. Hek Tometer Seng, ketua gelang berdarah mendengus. Lalu memandang tidak senang dia bertanya, Dan siapa namamu, orang muda? Tapi Kui Lun tiba-tiba melompat ke depan. Dia Fan Li, Suhu. Fan Chiang Kua dari kerajaan Yueh. Ketua gelang berdarah terkejut. Semua orang juga kaget, dan Fan Li yang sudah dikenal oleh pihak lawan tiba-tiba tertawa tanpa menyembunyikan diri lagi. Ya, aku orang Shifar Pangcu. Maaf bahwa kedatanganku menyerobot kelengahan orang-orangmu. Ketua gelang berdarah mundur tiga tindak. Dia terkejut sekali, tapi tertawa terbahak. Tiba-tiba dia menuding, Fan Chiang Kun, apa maksudmu datang kemari? Tidak tahukah kau bahwa tempat ini berbahaya untukmu? Fan Li atau Fan Chiang Kun itu tersenyum. Aku tahu semuanya itu, Pangcu. Tapi demi negara aku tak takut memasuki sarang naga. Haha, bagus kalau begitu. Kau benar bertar pemberani. Fan Chiang Kun. Tapi apa maksudmu datang ke tempat ini? Hektometer, tidak banyak, Pangcu. Hanya mohon sukalah kau membebaskan Wen Taijin beserta seluruh keluarganya yang kau culik. Ketua gelang berdarah berkilat pandang matanya. Kau tahu itu, Chiang Kun? Kau tak melontarkan fitnah? Hai, seorang gagah tak perlu memengkiri perbuatan sendiri, Pangcu. Kalau kau menyangkal berarti kau menurunkan pamormu sendiri. Bagus ketua gelang berdarah tertawa. Kalau begitu kau memang cerdik, Chiang Kun. Tapi tahukah kau bahwa mengambil seorang tawanan tidak begitu mudah seperti caramu ini? Tahukah kau bahwa gelang berdarah menghendaki tukar-menukar jasa? Fan Li mengerutkan keningnya. Aku tak sependapat dengan cara berpikirmu ini, Pangcu. Karena kau jelas berada di pihak yang salah. Hektometer, kalau begitu apa maumu? Serahkan Wen Taijin baik-baik dan kami tak akan menggugatmu untuk penculikan ini. Ketua gelang berdarah tertawa bergelak. Fan Chiang Kun, kau benar-benar sombong. Apa andalanmu hingga demikian berani kau bicara seperti itu disarang naga? Fan Li menuding. Dia itu, Pangcu. Hek Kong si muka hitam yang akan membantu dan menumpas segala kejahatanmu. Ketua gelang berdarah terkejut. Dua kali Panglima muda ini menyebut-nyebut nama Hek Kong, si muka hitam yang tampaknya amat diandalkan itu. Dan kaget bahwa lawan kelihatannya mengagulkan si muka hitam itu tiba-tiba jari ketua gelang berdarah ini bergerak menyambar dada Hek Kong. Tanpa bicara sesuatu mendadak jarinya sudah menjamret baju, dan begitu dia melakukan totokan tau-tau iga kiri Hek Kong sudah diketuk buku jarinya. Hek Kong, kau tampalnya jago tanpa tanding. Kemarilah. Hek Kong tak sempat mengelak. Dia sudah dicengkram dan karena tak menyangka lawannya itu menyerang tanpa memberi peringatan tau-tau dia pun sudah dibekuk jiri-jari ketua gelang berdarah ini. Tapi Hek Kong temiat talihai. Melihat lawan menotok iga kirinya cepat-cepat dia mengempos semangat, mengerahkan sinkang melindungi jalan darahnya itu. Lalu begitu tubuhnya sudah disambar lawan mendadak dia menjerit dan pura-pura melepaskan diri, sementara jari telunjuknya balas menotok ketiak lawan. Pangcu ampun, lepaskan aku, Tuk dan telunjuk Hek Kong yang mengenai Ki Tiong Hiat di ketiak kanan. Seng ketua gelang berdarah mendadak membuat laki-laki itu menegang dan melepaskan cekalannya. Dia seperti disengat listrik, terkejut oleh telunjuk Hek Kong yang menyelingap cepat. Dan kaget bahwa Hek Kong dapat melepaskan diri sekaligus membalas totokannya sejenak membuat ketua gelang berdarah ini tertegun. Hek Kong, kau siapakah? Hek Kong mundur-mundur gagan muka ketakutan. Dia pura-pura mengibas pakaianaya, merapikan baju yang kusut oleh cengkeraman lawan. Tapi tertawa menyeringai dia menjawab juga, kau tahu aku sahabat Siok Tau Tai Hiap, Pangcu. Kenapa harus ditanya lagi? Hektometer, kalau begitu kau tidak kenal Panglima Muda ini? Oh dia Hek Kong tertawa. Tentu saja kenal Pangcu. Dia juga sahabat dan teman baikku. Hektometer, ketua Gai Ang berdarah mendengus. Kalau begitu bagaimana tanggapanmu tentang permintaannya, muka hitam? Rek Kong menyeringai. Ku rasa pantas, Pangcu. Tidak salah dan sepatutnya ku dukung. Ketua gelang berdarah terbetalak. Jadi, kau membela permintaannya itu. Kalau kau mengabulkannya, Pangcu. Kalau tidak tentu saja kita ambil care orang-orang gagah dalam meminta sesuatu seperti yang biasa terjadi di dunia Kang Ou. Ketua gelang berdarah tertawa bergelak. Hek Kong, kau benar-benar hebat sekali. Kalau begitu bagaimana jika pertandingan kita ini dicampur saja dengan urusaha pribadi Fan Dangkun itu? Kalau kau menang Wan Tai Jin akan kami serahkan. Kepadamu, tapi kalau kau kalah berarti kalian semua harus kami bunuh. Wah, mempertaruhkan nyawa, Pangcu kalau kau berani. Hih, Hek Kong pura-pura bergidik. Lalu memandang Fan Li dia bertanya, Fan Chu Yang Kun, bagaimana pendapat kau? Beranikah kau mempertaruhkan nyawa bersamaku? Panglima muda itu tersenyum. Semuanya sudah ku lakukan sampai di sini, Hek Kong. Tentu saja resiko kehilangan nyawa sudah ku perhitungkan baik-baik. Jadi kau siap dibunuh kalau aku kalah dalam pertandingan ini? Kau tak akan kalah Hek Kong. Kau pasti menang dan tak mungkin kalah. Wah, Hek Kong tertawa. Kau terlalu mengandai KA kepercayaan, Chi Yang Kun. Ketua gelang berdarah bukan musuh yang ringan bagiku. Tapi biasanya kau dapat mengatasi setiap halangan, Hek Kong. Aku percaya kali ini pun kau dapat mengalahkan musuhmu. Hek Kong tertawa bergelak. Pang Chu, temanku ini luar biasa sekali. Kepercayaannya tak boleh ku kecewakan. Nah bersiaplah, mari kita bertanding. Dan Hek Kong yang sudah memutar tubuhnya itu mendorong pundak temannya berkata, Fan Chi Yang Kun, kepercayaanmu membangkitkan semangatku. Kau turunlah ke bawah dan lihatlah pertandingan ini. Fan Li tersenyum lebar. Dan kali titan berjuang menyelamatkan diriku, Hek Kong? Haha, tentu saja, Chi Yang Kun. Bukankah pada hak kekatnya aku juga harus menyelamatkan jiwaku sendiri lalu mendorong panglima itu agar melompat ke bawah Hek Kong pun memandang semua orang, Cui Yang terhormat. Kali ini pertandingan terakhir menyangkut pula nasib Wen Tai Jin. Kalau aku kalah aku siap mempertaruhkan nyawa dan nasib pembesar itu. Tapi kau aku menangku harap hiat Goan Pa Agu tidak mengingkari janjinya. Ketua gelang berdarah memotong, tapi bagaimana kalau pertandingan berakhir seri, muka hitam? Hek Kong tertawa. Tak mungkin terjadi, Pang Chu. Kalau seri anggap saja aku yang kalah. Chi Yang Kun Tai Hiap terkejut. Pek Kong, perjanjian apa ini? Kau gila? Tapi Hek Kong tertawa lebar. Tak perlu camas, Solo Chi Am Puwe. Yang kemaksud adalah nasib Wen Tai Jin itu. Bukan menyangkut perjanjian dengan pangeran Fu Chai. Chi Ok To Tai Hiap tertegun. Semua orang juga terkejut, tapi ketua gelang berdarah yang tertawa mendengir kata-kata lawannya ini mengejek. Chi Ok To Tai Hiap, tak perlu gelisah, kalau Hek Kong berani memberi keringanan daku aku pun akan memberi keringanan padanya, pertempuranku batasi 25 jurus. Bila belum mampu kurobohkan si muka hitam itu dalam waktu 25 jurus anggap saja kemenangan ada di pihaknya. Hek Kong terkejut. Chi Ok To Tai Hiap juga tertegun. Tapi ketua gelang berdarah yang menggulung lengan bajunya itu tersanyu mengejek kau tak berani menerima taruhan ini maka hitam. Hek Kong tersadar. Dia kaget bahwa ketua gelang berdarah itu berani bicara seperti itu. Tapi maklum dirinya sedang menyamar dan tidak dikenal lawan maka dia pun tiba-tiba tertawa Pang Chu, kau hebat. Kalau dalam 25 jurus ini kau tak dapat membohkan aku berarti kau kalah. Tapi apakah ini tak akan kau jilat kembali, Pang Chu? Laki-laki itu mendengus. Aku tak biasa menjilat kata-kata sendiri, anak muda. Tapi ingat perjanjian ini hanya kulakukan dengan seorang yang bemama Hek Kong. Bukan orang lain. Hek Kong berubah mukanya. Dia kaget, terbelalak memandang ketua gelang berdarah itu. Tapi tertawa bergelap tiba-tiba dia menjawab, Pang Chu, omonganmu aneh. Apakah ada orang lain di sini selain Hek Kong yang akan melawanmu? Haha, baiklah Pang Chu. Karena ini pertandingan terakhir diariah kuturuti kemauanmu ini. Mari kita bergebrak dan Hek Kong yang sudah memasak akuda-kuda itu segera memandang lawannya dengan meco bersinar-sinar, tegang. Karena takut orang mengetahui rahasia dirinya. Tapi ketua gelang berdarah yang tersenyum mengejek tampak tenang-tenang saja. Dia menggerakkan kepala, memandang semua tamu yang hadir. Lalu berkata nyaring dia mulai bicara, Cui Ean Hiong, karena ini adalah pertandingan terakhir. Marilah kita sama saksikan siapa yang akan memperoleh kemenangan dalam adu kepandayan ini. Janjiku tetap berlaku, yakni dalam 25 jurus aku akan merobohkan si muka hitam ini. Kalau tidak, biarlah leherku ku pertaruhkan di sini. Sekali lagi yang ku hadapi ini adalah saudara Hek Kong, bukan orang lain. Para tamu tregun. Mereka merasa aneh oleh ucapan ketua gelang berdarah itu. Tapi Rombo Aganciok Tau Tai Hiap yang mengetahui ke arah mana kata-kata ini di ucapkan tiba-tiba saja. Pegang hatinya oleh pemiatan A.A. itu. Itu berarti menyulitkan kedudukan si muka hitam, samaran pendekar gurun neraka yang bersembunyi di balik gedok. Tapi si muka hitam sendiri yang bukan lain pendekar gurun neraka adanya tersenyum simpul dengan macu bersinar-sinar. Dia menganggukan kepalanya berkali-kali, tanda setuju oleh seruan ketua gelang berdarah yang dirasa aneh oleh kebanyakan tamu itu. Dan tertawa gembira dia pun menimpali, ya, itu memang sudah seharusnya, cuwi Nghiong. Tapi harap dicamkan pula bahwa yang menjadi lawanku kali ini adalah yang terhormat ketua gelang berdarah. Bukan orang lain. Para tamu jadi melenggong bingung. Mereka semakin tak mengerti oleh ucapan si muka hitam itu. Tapi ketua gelang berdarah yang tiba-tiba merah mukanya membentak, Hekong, kau sudah siap? Hekong menyeringai. Sejak tadi, Pangcu. Tapi tolong beri sedikit kemurahan kepadaku. Ketua gelang berdarah mendengus pendek, dia tiba-tiba membalik, berjalan perlahan menghampir lawannya ini. Lalu begitu jarak tinggal selangkah sekonyong-konyong dia membentak, Hekong, jaga seranganku dan kedua tangan ketua Golan berdarah yang bergerak ke depan tahu-tahu sudah mencengkeram dan menotok ulu hati Hekong. Hekong mundur, tak tertawa lagi. Dan serangan cepat yang dilakukan lawannya itu tiba-tiba ditangkis untuk yang pertama kali. Pihak keduanya tergetar, masing-masing terdorong. Tapi, ketua getang berdarah yang berteriak nyaring tiba-tiba sudah berkelebat ke depan menyerang bertubi-tubi. Hekong diserang gencar, dan muka hitam yang kaget oleh serangan bertubi-tubi ini. Lalu berseru keras dan melompat ke sana-sini. Dia mengelak, menghindari semua serangan berbahaya dan menangkis pukulan-pukulan yang tak sempat diilakan lagi. Dan ketua gelang berdarah yang bertubi-tubi melancarkan pukulan tiba-tiba membentak dan lenyap tubuhnya. Sekarang Hekong tak melihat bayangan lawan. Dia dicecar bagai tiupan angin taufan yang bergulung-gulung tak karuhan. Sebentar ke kanan sebentar ke kiri. Dan ketika pertandingan berjalan 15 jurus pada gebrak yang seru tahu-tahu ketua berdarah mengeluarkan bentakan tuigi dan menyerang lambung Hekong. Gerskannya cepat, meluncur dari gulungan tubuh yang berpusing naik turun. Dan Hekong yang melihat serangan ini otomatis menangkis. Dia tak sempat menghindar, karena sudah tak keburu lagi. Tapi begitu lengan ketua gelang berdarah ditangkis mendadak dengan kecepatan kilai lengan laki-laki ini menggelincir ke atas dan mencengkeram mukanya. Plak drep. Hekong kaget bukan main. Dia berteriak, melempar tubuh bergulingan. Dan begitu dia melompat bangun tahu-tahu jari ketua gelang berdarah itu telah mencengkeram sebuah kedok karet berwama hitam yang tadi melekat di mukanya. Dan sebagai gantinya, dengan lenyapnya kedok yang membuat mukanya tampak hitam itu berdirilah sekarang seorang pemuda dengan muka merah. Muka yang juga tidak dikenal. Hekong tertegun. Tapi ketua gelang berdarah membentak. Bocah kaparat, kau siapakah? Kenapa menyembunyikan muka dalam kedok hitam ini? Pekong yang ngir. Aku Hekong, Pangcu. Kau sudah kenal namaku itu. Hek Tometer, tapi sekarang kau bukan lagi Hek, Gilam, anak muda. Kau masih melindungi mukamu itu dengan kedok lain. Hekong meringis. Dia, mendengar paretamu tiba-tiba menjadi ribut, memandang ke arahnya dengan suara berisik. Tapi Hekong yang bersikap tenang tentu saja tidak mau menjawab pertayaan lawannya itu. Dia tersenyum dan tertawa lebar. Tiba-tiba dia berkata, suara L.I.O. Nia teindip berigunya Pansiam, Pangcu. Karena urusan ini adalah urusan pibu. Tak ada gunanya kita berdebat mempersoalkan nama. Yang jelas kau telah menyerangku sebanyak 15 jurus jadi tinggal 10 jurus lagi. Dapatkah kau menepati janjimu meroboh ka aku dalam jurus ke-25? Ketua gelang berdarah mengeram. Aku tentu mampu merobohkanmu, anak muda. Dan ingin ku lihat bagaimana mukamu dibalik kedok kedua-in. Haha, boleh kita, lihat, Pangcu. Aku pun siap menerima seranganmu. Baru ucapan ini diserukan mendadak ketua gelang berdarah sudah mengeluarkan bentakan tinggi dan menerjang ke depan. Dia tidak menunggu waktu lagi, dan begitu kedua tangannya bergerak tau-tau pundak dan muka Hekong disambar. Sepuluh jari-jarinya yang berkerotokan Hokong terkejut, dan terbelalak oleh serangan yang dirasa dasyat ini. Tiba-tiba Hekong berkelit dan menangkis dari samping. Duk. Hekong mencelat. Dia berteriak kaget merasa betapa kuatnya lengan ketua gelang berdarah itu. Dan baru dia melompat berdiri tau-tau lawannya itu telah menyerangnya gencar dengan serangan bertubi-tubi. Pukulan dan cengkeraman dilancarkan silih berganti oleh ketua gelang berdarah ini, dan para tamu yang ke Bali melihat pertempuran itu berjalan sengit tiba-tiba terkejut ketika mendengar bentakan Hekong yang mau getarkan dinding ruangan. Mereka melihat pemuda ini terdesak hebat, tak diberi kesempatan untuk mengelak. Sedikit pun. Dan ketika pertandingan semakin memuncak dan mencapai klimakannya tiba-tiba terdengarlah benturan keras dari dua lengan yang beradu. Hekong terjepit di pinggir, menangkis tangan kiri seng ketua gelang berdarah. Tapi tangan kanan lawan yang tiba-tiba bergerak ke depan menyambar mukanya tau-tau anda menancap di pipi kirinya dan merenggut kedok. Plak dret. Hekong berseru tertahan. Dia kaget bukan main, terenggut lho kedoknya dari kulit muka. Tapi Hekong yang memutar tubuh haya ini, tiba-tiba melengking tinggi dan menampar lengan lawan. Dia menyedot sinkang ketua bardarah itu, membuat lawan terkejut. Lalu begitu ketua gelang berdarah ini merontah gaget tekonyong-konyong dia melangkah maju dan mengusap muka lawan, merenggut kedok yang juga menempel di wajah seng ketua gelang berdarah itu. Brett. Kedudukan mereka sekarang sama. Keduanya terdorong mundur, masing-masing terbuka kedoknya. Dan para undangan yang melihat gerakan cepat di atas panggung ini tiba-tiba tertegun ketika melihat munculnya dua wajah baru, yang sama-sama gagah di panggung lewitai. Ketua gelang berdarah ternyata seorang laki-laki cakap dengan janggut pendek sedangkan lawannya yang masih muda itu ternyata seorang muda tampan yang memiliki matunaga, mencorong berkilat dan sudah lama mereka kenal. Ah, Pak Adekar Guru Neraka. Semua tamu menjadi gempar. Mereka berteriak kaget, bangkit berdiri dan terbelalak memandang pendekar muda ini. Tapi rombongan tamu di sebelah kanan yang sebagian besar terdiri. Dari kaum put dekar itu juga berseru tertahan ketika melihat wajah asli seng ketua gelang berdarah. Dia iblis dari HKW itu. Para tamu tiba-tiba menjat teribut. Mereka tiba-tiba menjadi gaduh, dan ketua gelang berdarah yang tak dapat menyembunyikan diri tiba-tiba membentak. Cui Ing-hiong, jangan ribut. Ini adalah rumah kami. Semua tamu tiba-tiba terdiam. Mereka melihat ketua gelang berdarah itu marah, dan Hui Tu Lo Jin yang kaget bahwa ketua gelang berdarah ini ternyata bukan lain iblis dari HKW itu adanya mendadak melompat naik. Hei HKWi, Tocu, pemilik pulau HKW itu, kenapa kau menyembunyikan diri dalam perkumpulan gelang berdarah? Ketua gelang berdarah itu mendelik, apa suaksudmu, Hui Tu Lo Jin? Aku tak menyembuhayikan diri. Aku adalah pendiri dan pemimpin perkumpulan ini. Ah, tapi kau menyembunyikan muka kedok, Tocu. Kau yang membunuh Hoa San Su Heng dan dua orang murid perempuannya, para tamu semakin gempar. Mereka ribut-ribut kembali, dan ketua gelang berdarah yang merah matanya tiba-tiba membentak, Hui Tu Lo Jin, omongan apa yang kau lancarkan ini? Tahukah kau tuduhan ini merupakan fitnah? Hui Tu Lo Jin mencabut golok. Aku tak memfitah ah, Hei HKWi, Tocu. Tapi Su Heng sendiri yang memberitahu padaku sebeium ajalnya tiba. Ketarat. Kalau begitu kau percaya omongan orang mati, Hui Tu Lo Jin. Kau berani menuduhku seperti itu dan marah bahwa ketua Hoa San tiba-tiba mengganggu namanya mendadak ketua gelang berdarah itu mengibaskan lengannya ke samping. Dia langsung melakukan pukulan Sin Kang, dan Hui Tu Lo Jin. Yang menggerakkan golok tiba berteriak keraa. Dia mengelebatkan goloknya, tapi pukulan Sin Kang ketua gelang berdarah yang dasyat bukan main tiba-tiba tak dapat dihadapi. Angin yang kuat menyambar tubuh ketua Hoa San Pai, dan begitu pukulan menghantam dadanya mendadak Tocu itu menjerit dan terlempah roboh. Beluk Hui Tu Lo Jin terguling-guling. Dia kaget bukan main, melompat bangun dan siap menyerang lagi. Tapi Chiyok Toh Tai Hiap yang tiba-tiba melayang ke atas menekan pundak Tocu ini. Hui Tu Lo Jin, tahan. Urusan pribadi tak perlu kau campur adukan dulu dengan surusan pibu. Hui Tu Lo Jin gemetar. Tapi dia telah membunuh Su Hengku, Chiyok Toh Tai Hiap. Aku siap mengadu jiwa dengan iblis Hekawai itu itu. Hektometer, tapi saatnya bukan sekarang, Lo Jin. Pibu terakhir masih perlu kita lihat. Pertandingan belum habis. Kau turunlah dan selesaikan urusan pribadi itu setelah pertandingan selesai. Hui Tu Lo Jin mau membantah. Tapi Pak Mao Sian Jin yang sudah bangkit dari denduknya juga tiba-tiba melayang naik. Lo Jin, apa yang dikatakan Chiyok Toh Tai Hiap tidak salah. Pibu belum rampung. Kau turunlah dulu dao selesaikan urusan itu setelah babak terakhir ini selesai. Hui Tu Lo Jin tak dapat membantah lagi. Dia meremas goloknya, geram tak dapat melampiaskan kemaraham. Dan Pak Kut Ho Sian yang duduk di kursinya tiba-tiba berbisik dengan ilmunya Chou An Injib Bit di telinga ketua Hoa San Pai ini memberi petunjuk agar tenang. Lo Jin, apa yang dikatakan rekan-rekan kita memang tidak salah. Kau denduklah dulu. Lihat partandingan. Babak terakhir ini dan waspadalah. Sesuatu akan terjadi mengejutkan kita semua. Maka Hui Tu Lo Jin yang berhasil dibujuk tiga orang temannya ini lalu melompat turun. Dia mendelik pada ketua gelang berdarah itu, tapi ketua gelang berdarah yang menjengekan hidung mengejek tosu ini, Keledai Tua, jangan bongah. Melawan muridku saja kau tak becus mana masih ada muka untuk menantangku. Hui Tu Lo Jin mau berteriak lagi. Tapi Bukong yang memberi tanda pada Tosut Tua ini mengedipkan mata. Lo Chiam Pua, bersabarlah. Tak guna melayani omongan orang lain yang dapat membakar diri sendiri lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Pemuda itu pun menghadapi ketua gelang berdarah. Su Siok, bagaimana tangguak jawab perbuatanmu? Ketua gelang berdarah itu mengeram. Perbuatan apa? Bocah keparat. Kau diutus Su Heng untuk melawan Su Siokmu sendiri? Bukong menarik napas. Tidak kalau kau tidak membuat onar, Su Siok. Tapi sepak terjangmu yang semakin menjadi membuat Su Ha mengutus aku ke sini. Ada tiga permintaan Su Heng yang minta Su Siok perhatikan. Kalau Su Siok mau memenuhinya mek sekarang juga aku akan pergi dari sini. Hektometer, permintaan apa? Bocah keparat? Tidak banyak. Satu, Su Siok diminta membubarkan perkumpulan gelang berdarah. Dua, Su Siok diminta kembali ke jalan benar. Dan ketiga atau yang terakhir ialah Su Siok diminta untuk menghadap Su Hu sekarang juga. Ketua gelang berdarah tiba-tiba tertawa beringas. Bocah ingusan, beranikah kau mengajak Su Siokmu melakukan perintah itu? Hektometer, berani atau tidak berani itu urusan kedua, Su Siok. Yang jelas Su Hu memberi kuasa penuh kepadaku untuk membawa Su Siok sampai berhasil. Dan kalau aku menolak, terpaksa aku akan membawa Su Siok dengan jayan kekerasan. Ketua gelang berdarah tertawa bergelak pendekar Gurun Neraka, sudah sedemikian yakinkah kau akan berhasil membawa aku ke hadipan Gurunu? Bagaimana kalau aku yang akan membawa kepalamu ke hadapan si tua bangka itu? Hektometer, jangan tekebur, Su Siok. Suhu telah memberi persiapan cukup kepadaku. Kalau kau menolak berarti jalan kekerasan yang harus kita tempuh. Bagus, kalau begitu lakukan ya orang tua itu membentak. Aku ingin mengetahui sampai di mana persiapan yang kau katakan itu, bocah keparat. Ingin ku lihat berhasilkah kau memaksa Su Siokmu lalu memutar tangannya dua kali tiba-tiba ketua gelang berdarah ini telah mencabut sepasang gelang hitam yang mendengung lirih. Orang terheran melihat warna gelang ini. Karena tidak seperti biasanya gelang-gelang berwama merah adalah gelang di tangan ketua gelang berdarah itu betul-betul berwama hitam terbuat dan baja murni. Tapi, ketika jari ketua gelang berdarah itu berkerotok dan mengibas dua kali mendadak gelang yang hitam mengkilat itu sudah berubah warnanya menjadi merah membara. Persis seperti besi yang dibakar, bersamaan dengan kedua lengannya yang juga sudah menjadi merah seperti baja ditempa. Sin Hwe Ichiang, tangan aib sakti. Para tamu tergetar hebat. Mereka ngeri menyaksikan perubahan ini, teringat julukan si iblis dari hak KWI itu-itu yang terkenal puluhan tahun lalu dengan nama Sin Hwe Ichiang, tangan api sakti. Maka, begitu sute malaikat gurun neraka ini mengeluarkan kepandayan khasnya tiba-tiba saja semua orang terbelalak gentar. Mereka memaklumi baik kedasyatan tenaga api sakti itu yang konon dapat membakar tubuh lawan dengan sentuhannya yang mengerikan. Dan bukong sendiri yang baru pertama ini menghadapi susyoknya dengan pengerahan tenaga Sin Hwe Ichiang juga turut tergetar dengan matlah, tak berkedip. Tapi pendekar muda ini tak gentar. Dia terkejut, tapi bukannya takut. Dan maklum bahwa susyoknya ini memang bukan lawan biasa tiba-tiba juga mengerahkan tenaga saktinya dan mengibaskan lengan dun kali. Aneh, suara berkerotok tiba-tiba juga terdengar. Dan begitu lengannya dibenturkan satu sama lain mendadak wap merah mengepul dari pangkal lengan sampai ke bawah. Dan, bersamaan dengan hentakan kaki memasang kuda-kuda tiba-tiba sekujur tubuh pendekar gurun neraka telah diselimuti kabut merah seperti api dibalik cahaya matahari senja. Ah, lewi kong yang sin keng, tenaga intle petir kali ini. Ketua gelang berdarah itu berseru tertahan. Dia tercut, terbelalak memandang tubuh keponakan muridnya itu. Tapi menggereng hebat tiba-tiba dia membanting kaki menancapkan kuda-kuda. Bocah keparat, kau seranglah aku. Tapi bu kong memperhebat geletaran tenaga saktinya. Dia tak mau menyerang, mempersiapkan diri untuk adu kepandaya ini. Dan menggeser kaki selangkah dia pun menjawab, tak perlu sungkan, susyok kalau kau ingin menyerang lakukanlah itu terlebih dahulu. Tapi aku lebih tua, Bocah. Juga aku tuan rumah dalam pertandingan pibu ini. Ah, itu tak masalah, susyok. Kalau kau mau kau boleh menyerang aku terlebih dahulu. Keparat ketua gaang berdarah melengking. Kau tak berani meayaranku terlebih dahulu, Bocah. Baiklah, awas kalau begitu lalu menggeram bagai seekor harimau. Tiba-tiba lelaki ini menggeser kakinya maju ke depan. Dia tidak mengangkat kakinya, melainkan menggurat di papan lantai. Dan para tamu yang melihat geseran kaki ketua gelang berdarah itu menimbulkan asap tipis. Tiba-tiba menjadi terkejut ketika melihat papas lantai itu hangus terbakar. Ah, hebat dia coktou tai hiap bergumam. Dan para tamu yang juga melihat bekas telapak kaki ketua gelang berdarah itu menghanguskan lantai panggung tiba-tiba saling berbisik dengan muka pucat. Mereka terpengaruh merasa ngeri. Dan sementara mereka tarbelalak ketua gelang berdarah itu mengeluarkan bentakan dasyat. Kaki yang melekat di lantai sekonyong-konyong mencelat, dan begitu kedua tangannya bergerak ke depan tau-tau gelang bajanya yang merah membara itu menyambar muka pendekar guru neraka. Bocah siap, hati-hati. Pendekar muda ini menggeser langkah. Dia harus merubah kedudukan kakinya untuk menerima serangan dasyat itu. Dan begitu tangannya bergerak menyambut sepasang gelang yang merah terbakar tiba mulutnya PN Merch, luarkan bentakan tinggi, gelang yang menyambar mukanya diatangkis, lalu begitu. Merendahkan tubuh sedikit sikunya pun bergerak dari samping menghantam pinggang lawan. Duk. Tubuh ketua gelang berdarah tergetar. Laki-laki ini melengking dan marah gelangnya ditangkis lawan mendadak kakinya diputar dan menendang dari bawah. Sekali bergerak tau-tau ujung kakinya seudah menyerang tiga tempat, mulai dari lutut sampar ke kepala. Tapi begitu lawan menanskisnya kembali mendadak dia membalikan tubuh dan menendang secara berputar, mempergunakan tungkak, tumit, menghantam tengkuk pendekar guru neraka. Des. Pendekar garin neraka terpeianting. Dia tak menduga serangan itu, yang membalik demikian cepat. Tapi ketika lawan kembali menubruknya garang tau-tau pemuda ini mengibas lengan dan melontar pukulan pekongci, jari sinar putih. Wan susiok, jagan terburu-buru. Aku masih ingin main-main lebih lama, plak dan jari telunjuknya yang menerima gelang lawan mengeluarkan ledakan nyaring ketika sama-sama terpental. Kei tua gelang berdarah memekik, dan marah pemuda itu menangkis serangannya mendadak dia melempar gelang dan menyerang bertubi-tubi. Gelang di tangannya mengaung, berputaran dan meluncur lepas menjadi gelang terbang, dikendalikan hawa sin kang yang bertiup dari tangan kirinya. Lalu begitu ketua gelang berdarah ini menggerakkan kedua kakinya tiba-tiba berputarlah laki-laki itu berkelebatan menyerang lawan mudanya. Sekarang pendekar guru neraka menghadapi serangan dari segala penjuru. Gelang dan sin kang sambar menyambar menghantam tubuhnya, tapi pendekar muda yang sudah mengerahkan sin kang dan ginkangnya ini balik menampar dan menolak pukulan lawan. Dia menghalau sepasang gelang yang seperti kesetanan ini, yang berputaran tiada hentinya diatur tangan kiri lawan. Dan maklum bahwa gelang yang menyambar-nyambar dirinya itu cukup berbahaya maka tiba-tiba dia membentak keras dan menyerang tangan kiri lawan yang mengendalikan gelang terbang ini. Akibatnya dia harus menerima dulu beberapa sambaran gelang yang mengenai tubuh dan kepalanya. Tapi begitu gelang mental bertemu kekebalan tubuhnya yang dilindungi sin kang mendadak lima jari lawan sudah berhasil dia tangkap. Wan Su Siok, lepaskan getang gelangmu, ketua gelang berdarah ini terkejut. Dia tak menyangka kecepatan lawannya itu. Tapi begitu tertawa dingin mendadak dia menggerak kau tangan kanannya menampar pundak kiri lawannya ini. Bocah siap, jangan sombong. Bu Kong ganti terkejut. Dia melihat tangan Su Sioknya ini mengeluarkan cairan licin, seperti keringat atau lender beluit. Dan kaget tangan lawan tiba tips terlepas dari cekalannya mendadak tangan kanan ketua gelang berdarah itu menghantam pundaknya penuh mengandung tenaga si Hwe I Keng. Plak. Pendekar gurun neraka mengeluh tertahan. Dia terdorong, bajuk pundaknya hangus terbakar. Dan kaget kulit pundaknya mengeluarkan asap mendadak melengking tinggi dan mengguncang tubuh, mendinginkan kulit pundak yang serasa terbakar lalu begitu membanting tubuh bergulingan tahu-tahu dua jarinya menusuk dari bawah memperguakan pekongci yang menyerang lambung dari lengan kiri paman gurunya. Kret zrit dan sinar putih berkeredep ke depan. Ketua gelang berdarah tertegun, karena saat itu dia sedang memutar gelang, siap membantam ke bawah begitu sinar pekongci. Menyambar lambung dan lengan kirinya terpaksa dia mengangkat gelang menangkis serangan itu. Prang. Gelang di sebelah kanannya hancur berkeping-keping, tak kuat menahan tusukan jari pekongci yang penuh getaran tenaga mujijat. Dan ketua gelang berdarah yang kaget melihat gelang kanan ayah hancur mendadak mendengar suara berdetak dari gelang kirinya yang juga patah. Letak. Iblis dari hak KWI-2 ini terbelalak. Dia benar-benar kaget, juga marah. Dan sadar dua gelangnya tak dapat dipakai lagi tiba-tiba dia membanting sepasang gelang yang hancur itu amblas di lantai panggung. Bocah siap, kau benar-benar hebat lalu memekik tinggi tiba-tiba dia menerjang lawan dengan kedua lengannya yang berkerotak kemarahan. Kini ketua gelang berdarah tidak mempergunakan senjata lagi. Dia mengamuk, menghantam dan memukul bertubi-tubi. Dan para tamu yang melihat pertandingan di antara dua jago besar ini berjalan cepat tiba-tiba tak melihat lagi bayangan keduanya karena masing-masing telah saling mengerahkan ginkang berkelebat lenyap. Yang didengar mereka hanyalah beturan-beturan keras, diselingi keluhan tertahan sekali dua kali dari masing-masing pihak. Tapi ketika pendekar guru neraka balas melengking dan menggerakkan kaki tangannya tiba-tiba ketua berdarah terpek dan terdorong mundur. Plak ketua gelang berdarah itu mendesis. Bayangannya tampak sekarang, dan orang yang melihat laki-laki ini menyeringai dan terhuyung ke belakang temiatan melihat pakaiannya di punggung hancur tak karuan sementara api membakar tubuhnya. Ah para tamu tertegun. Mereka terbelalak, tapi ketua gelang berdarah yang cepat mengibaskan lengannya dua kali tiba-tiba telah memadamkan api yang membakar tubuh haya api dari dua benturan tenaga sinkang yang sama-sama mengandung hawa papas. Lalu, menggereng bagai singa lapar tiba-tiba ketua gelang berdarah ini kembali taah menerjang lawannya dengan penuh kemarahan. Sekarang para tamu tak melihat lagi bayangan keduanya. Ketua geiang berdarah dan pendekar gurun neraka sama-sama lenyap, hanya merupakan dua bafangan merah dan hitam. Merah dari ketua gelang berdarah sedangkan hitam dari baju pendek gurun neraka yang berkelebatan saling belit. Masing niasing bergerak sama cepat, tak mau mengalah. Saling pukul dan tangkis. Tapi ketika untuk yang kesekian kalinya masing-masing melontar dan menangkis pukulan, tiba-tiba lantai panggung tak kuat lagi menerima tubuh mereka. Pukulan-pukulan berat membuat lantai panggung berderak, bagai dilanda gempa, maka begitu benturan sinkang kembali terdengan tahu-tahu panggung Lui Tai ini jebol dan berderak patah. Berak. Pendekar gurun neraka dan lawannya berseru keras. Mereka berjungkir balik melompat turun. Dan panggung yang tidak daat dipakai lagi itu seketika roboh dengan suara hirut pikuk, menggemparkan para tamu. Tapi dua jago yang sedang bertanding temiat tak menghiraukan semuanya itu. Mereka saling mementak lalu begitu keduanya melompat maju tahu-tahu keduanya telah bertempur lagi dengan seru. Kini para tamu benar-benar terbelalak. Mereka melihat sinar putih dan merah mulai saling meluncur, serang-menyerang. Karena jari pendekar gurun neraka yang mengeluarkan pekongci itu mutai dihadapi. Lawannya dengan serangan jari api merah, Ang Hwe Ichi. Maka begitu dua sinar merah dan putih berkeredep saling sambar menyambar di tempat itu segera terdengarlah ledakan keras di susul munkratnya bunga api. Berkali-kali keduanya terdoroak mundur, tenaga sinkang mereka sama kuat. Tapi ketika bukong mengganti serangannya dengan pukulan-pukulan Lui Kong Chiang Hoat, pukulan tangan petir, tiba-tiba keadaan sedikit berubah. Ketua gelang berdarah ini mulai keteter, terdesak. Dia mundur-mundur, dan ketika sebuah dorongan kuat meluncur dari telapak kiri lawannya menghantam dadanya mendadak. Ketua gelang berdarah ini roboh terpelanting dan berteriak keras. Dia kaget, menggereng hebat. Tapi begitu melompat bangun dan tertawa bergelap tiba-tiba dia telah mainkan ilmu yang serupa dengan yang dimiliki pendekar gurun neraka ini, sama-sama melancarkan pukulan Lui Kong Chiang Hoat karena mereka berasal dari satu perguruan. Maka tamu undangan segera menjadi geger. Mereka melihat dua orang itu desak-mendesak, tak ada yang kalah. Dan dua-duanya yang tiba-tiba melenglong nyaring sekonyong-konyong berbareng mertendahkan tubuh dan menyerang dengan jurus yang sama, naga sakti genyambut petir, belar. Dua-duanya terlempar. Mereka melihat pendekar gurun neraka dan ketua gelang berdarah sama terbanting, tapi begitu mereka melompat bangun dan sama terbelalak tahu-tahu keduanya sudah saling serang dan dorong-mendorong lagi. Keduanya tak mau mengalah. Dan ketua gelang berdarah yang penasaran oleh jalannya pertandingan tiba-tiba membentak tak meledakan lengannya. Aneh. Api sekonyong-konyong menyembur, dan lengan ketua gelang berdarah yang sekonyong. Konyong menyala oleh pengerahan puncak tenaga inti api ini mendadak menyambar ke depan ke muka lawannya. Ces. Pendekar gurun neraka menyambut. Dia juga membentak, mengerahkan tenaga luikong yang sinkangnya sepenuh bagian. Dan begitu dua tenaga sakti itu saling bentur tiba terdengarlah suara seperti air menumbuk besi panas. Masing-masing tergetar, lengan buju pendekar gurun neraka terbakar. Tapi sinar putih yang mengepul di kedua lengan pendekar gurun neraka mendadak menindih api yang berkobar di lengan ketua gelang berdarah itu. Dan bersamaan, dengan beradunya sepasang lengan yang sama-sama penuh getaran tenaga mujijat ini mendadak lengan keduanya sudah saling menempel dan tak dapat dipisah lagi. Duk. Keduanya sama melotot. Mereka telah mengadu sinkang, puncak dari segala pertandingan. Dan dorong-mendorong yang sengit terjadi di antara keduanya ini tiba-tiba sudah membuat keduanya bermandi keringat dan mengepulkan sap panas di atas kepala. Ah! Ciyok, Tau, Tai Hiap dan semua orang terbelalak. Mereka melihat adu sinkang itu, dorong-mendorong yang tiada ahimnya. Dan para tamu yang tiba-tiba bangkit dari kursinya melihat pertandingan ini mendadak tanpa disadari sudah meluruk maju untuk nonton dari dekat. Tapi dua orang tiba-tiba menjerit. Mereka merasakan hawa panas yang luar biasa, menyengat mereka dalam jarak dua meter dari pusat pertandingan. Dan dua orang yang mengejutkan semua metu itu mendadak sudah menjerit-jerit dan bergulingan di atas lantai. Kulit tubuhnya melepuh, terbakar. Ah! Minggir semua! Ciyok, Tau, Tai Hiap tiba-tiba mengebutkan lengan kanannya. Dia juga merasakan hawa panas yang luar biasa itu, yang tak dapat didekati dalam jarak dua meter. Dan para tamu yang ribut oleh kejadian menggemparkan ini segera mundur dengan muka pucat dan berteriak gaduh. Mereka tak lagi menghirau ke dua orang tamu yang menjadi korban itu, karena mereka telah berhasil menolong diri sendiri dan melompat mundur. Dan semua metu yang tertuju perhatiannya pada pusat pertempuran ini sekonyong-konyong terkejut. Mereka melihat tubuh ketua getang bed darah sudah menjadi api, merah menyala dan terbakar tubuhnya oleh pengerahan tenaga inti api, sinkang mujijat yang dimilikinya puluhan tahun itu. Tapi sebaliknya tubuh pendekar gurun neraka yang juga sudah berubah warnanya menjadi putih berkilau tiba-tiba meledak seperti petir. Suara ini mengejutkan, memantulkan kilat seperti halilintar menyambar. Dan begitu dua sinar merah dan putih melecut sating sambar tiba-tiba terdengarlah jeritan ketua gelang berdarah yang roboh terlempar. Aunggah! Ketua gelang berdarah itu melengkin tinggi. Dia terguling-guling, mencelat tiga tombak. Dan sinar apinya yang tiba-tiba lenyap dari permukaan tubuhnya mendadak di susul bentakan pendekar gurun neraka yang berkelebat maju. Wan Su Siok, terimalah hukuman atas dosa-dosamu. Tapi ketua gelang berdarah ini memekik. Dia melompat. Bangun, menyambitkan tiga pian merah sebagai senjata rahasia. Lalu begitu berdiri tegak kedua tangannya pun mendorong ke depan menangkis serangan maut itu. Bocah siap, kau tak dapat membunuh Su Siokmu. Plak dan tubuhnya yang kembali terguling-guling membuat ketua gelang berdarah ini memekik penuh kemarahan. Dia bangun lagi, tapi ditampar lagi. Dan ketika tiga kali berturut-turut tubuhnya jungkir balik menerima serangan hingga mulutnya melontakan darah segar mendadak ketua gelang berdarah ini maguncang tubuh dan berteriak dasyat. Dia mengau mirip naga terluka, atau singa haus darah. Dan begitu melompat bangun waktu yang keempat kalinya mendadak tubuh ketua gelang berdarah sudah berubah kehijauan dengan matel, terbelalak hitam. Hoatlek Kim Jongko. Seruan ini dilontarkan mulut perkut haus yang. Semua orang kaget, melihat betapa tubuh ketua gelang berdarah itu gemetar keras dengan uap hijau berbau amis. Lalu begitu tertawa bergelak dengan suara mengerikan tahu-tahu ketua gelang berdarah ini menyambut tamparan pedekar gurun neraka dengan tubuh terbuka. Des! Luar biasa sekali. Orang melihat ketua gelang berdarah itu sama sekali tak terpental bergeming sedikit lalu maju kembali dengan tertawanya yang mengerikan. Dan pendekar gurun neraka yang kembali melakukan pukulan kedua dan ketiga menghujani tubuh lawannya ini tahu-tahu tersentak ketika mendapat kenyataan semua pukulannya membalik ke diri sendiri. Des! Pendekar gurun neraka berteriak. Dia melompat tinggi, kaget melihat lawan tak terguncang sama sekali oleh pukulan sinkangnya yang dasyat. Dan baru dia melompat turun menyentuhkan kakinya di atas tanah tahu-tahu susyoknya yang kehijauan itu sudah mencengkeram leher dan pundak kirinya. Bocah, kau tak dapat mengalahkan susyokmu bukong terkejut. Dia mementak, melepaskan diri dari cengkeraman susyoknya yang kuat. Tapi ketua gelang berdarah yang tertawa, bergelak tahu-tahu telah membanting tubuhnya ke atas tanah. Kuat sekali, hingga tanah melelak dan dekok selebar pungsung pemuda itu. Beras! Pendekar gurun neraka terguling-gulir. Dia bangkit berdiri, tapi jari susyoknya yang lagi-lagi sudah mencengkeram pundaknya tahu-tahu kembali membanting pemuda itu mengejutkan semua orang. Akibatnya pendekar gurun neraka ini mengeluh, dan ketika untuk yang ketiga kalinya ketua gelang berdarah itu menubruknya dan siap membantingnya lagi mendadak pemuda itu mencelat ke atas dan membentak, Wan susyok, terimalah. Semua orang terbelalak. Mereka melihat sebuah sinar putih meluncur dari tangan pendekar gurun neraka, menyambar macu ketua gelang berdarah. Dan ketua gelang berdarah yang berteriak marah tiba-tiba mengibaskan lengan menangkis sinar putih. Klap! Sinar putih itu runtuh. Ternyata sebuah tulang ikan. Dan bukong yang mendapat kesempatan sejenak ini tiba-tiba berketebat ke depan. Dia menggerakkan tangan kirinya, menampar telinga lawan. Lalu begitu ketua gelang berdarah menggereng keras dan menangkis pukulannya mendadak tangan kanannya mencabut sesuatu dan menimpukan benda kuning keemasan ke belakang telinga kanan ketua gelang berdarah itu. Cez! Ketua gelang berdarah tiba-tiba meraung hat. Dia terputar, matanya mendelik marah dan hoatlek Kim Jong-ko yang membuat tubuhnya kehijauan dan kebal terhadap semua pukulan sin kang mendadak lumpuh dan terguling roboh seperti kain ambruk. Hal ini mengejutkan semua orang, tak tahu apa yang terjadi. Tapi Kui Lun yang melihat gurunya roboh tiba-tiba baseru keras dan melesat ke depan. Pemuda ini menyambir tubuh gurunya, yang tampak kehadisan tenaga. Lenyap sudah pengaruh aneh yang membuat tubuh ketua gelang berdarah itu berwama kehijauan seperti setan. Lalu menimpukan tiga benda hitam ke arah pendekar gurun neraka dan para tokoh di kursi kehomatan. Tiba-tiba pemuda ini membentak, Cui Ng-Hiong, yang bersimpati kepada perkumpulan Hiat Goan Pang harap mundur ke kiri. Dan begitu dia melompat ke belakang tahu-tahu tiga ledakan terdengar nyaring. Awas, biklik cu, geranap tangan. Semua orang terkejut. Mereka melihat asap hitam membarengi ledakan ini, dan ciloktau tai hiap serta rombongannya yang kaget oleh perbuatan pemuda itu tiba-tiba mendengar suara bentakan di sana-sini. Rupanya para tamu menjadi ribut, terpeagaruh oleh seruan murid ketua gelang berdarah itu. Dan baru mereka terbelalak satu sama lain tiba-tiba lampu padam disusul ketawa ketua gelang berdarah yang bergelak menyeramkan. Ciyoktau tai hiap, kami tak mau menerima kekalahan kalian mampuslah. Ciyoktau tai hiap menggereng. Dia tak tahu apa yang dilakukan lawannya di balik kegelapan itu. Tapi baru dia melompat maju tahu-tahu terdengar ledakan dash di sana-sini. Bangsal agur tiba-tiba roboh, dan rombongan ciyoktau tai hiap yang kaget oleh kejadian ini segera mamaki kalang kabut dengan penuh kemarahan. Mereka tertimpa patahan balok dan tiang, mengumpat caci di dalam gelap. Dan ketika semuanya itu berakhir dengan segala kegaduhannya yang tumpang tindih tiba-tiba ratusan obor muncul secara mendadak. Hal ini menggembirakan semua orang. Tapi begitu memandang ke depan tiba-tiba klocktau tai hiap dan teman-temannya menggeram. Ternyata mereka sudah berdiri di suatu tempat yang menggunduk di atas puing-puing kehancuran bangsal agung. Sementara di depan di empat penjuru dalam jarak sepuluh tombak, muncul sebuah jurang yang mengelilingi mereka, jurang yang dibuat lewat ledakan-ledakan dinamit. Ketarat. Ciyoktau tai hiap membanting kaki. Dia marah sekali, mengepal tinju dengan melotot. Tapi pek mau sian jin yang marah melihat semuanya ini tiba-tiba berteriak, tai hiap, di sebelah kanan ada jembatan. Semua orang menoleh. Mereka melihat apa yang dikatakan ketua Kunlun Pai ini benar. Karena di atas jurang yang mengelilingi mereka itu temiata ada sebuah jalan keluar yang merupakan jalan satu-satunya. Dan semua orang yang berteriak penuh kegembiraan oleh seruan pek mau sian jin ini tiba-tiba sudah menghambur dengan bentakan marah. Mereka memenuhi mulut jembatan itu, yang sebenarnya merupakan pintu lewat dari bangsal agung yang rupanya sengaja ditinggal musuh untuk mengiming-imingi mereka. Tapi baru mereka berlari ke jalan satu-satunya ini mendadak ratusan obor bergerak maju. Sekejap saja 300 orang telah memasang panah di atas busur, menghadang mereka dengan gendawa terpentang, dan ketua gaang berdarah yang tiba-tiba tertawa bergelak di tempat. Persembunyiannya sekonyong-konyong muncul di papah seng murid, duduk di atas pundak kuilun dengan sinar metu keji. Haha, kalian tidak dapat menyelamatkan diri lagi, manusia-manusia tolol. Aku tak akan membiarkan kalian hidup selama di purinaga, 300 orang akan menyatetubuh kalian dengan panah-panah beracun. Atau kalian mampus di tengah jembatan begitu kuledakan jembatan itu. Ciyok ihou tai hiap menggereng. Tapi kami tak melakukan kesalahan kepadamu, hiat, goan pangcu. Kenapa kau demikian curang dari tak tahu malu? Haha, siapa bilang begitu, ciyok tau tai hiap. Kalau kau dan teman-temanmu mau bergabung dengan kami tentu kami akan menyelamatkan kalian. Tapi karena kalian menentang kami terpaksa kami akan membunuh kalian semua. Kecuali dengan satu syarat. Pek, mau sian jin yang kali ini maju, syarat apa itu, pangcu. Kalian semua tunduk kepada kami. Bersumpah membantu kami dan mengikuti semua perintah-perintah kami. Keparat, siapa mau mengikuti iblis macam kau, hiat, goan pangcu. Kami para pendekar tak sudi. Kau licik, curang dan jahat lalu begitu membentak nyaring. Tiba-tiba ketua Beng San Pai ini sudah berteriak tinggi, kawan-kawan, ayo serbu dan serang mereka itu dan begitu tubuhnya bergerak ke depan. Tiba-tiba ketua Beng San Pai ini sudah mencelat maju memasuki tengah jembatan. Dia tak takut ancaman ledakan dinamit. Dan 300 panah yang tentu saja menghujani tubuh pendekar sakti ini bercuitan nyaring tanpa ampun lagi. Tapi Chiyok Tau Tai Hiap mendengus. Dia mengerahkan sinkangnya, melindungi diri dengan kekebalan tenaga sakti. Lalu, begitu semua panah runtuh mengenai tubuhnya tiba-tiba ketua Beng San Pai ini telah menyeberang di luar jembatan. Ah semua orang terkejut. Mereka melihat ketua Beng San Pai ini mengamuk, dan ketua gelang berdarah yang tertegun melihat kecepatan gerak pendekar sakti itu tiba-tiba mendengar sorak di rombongan Pek Mausian Jin. Mereka itu rupanya girang, berbesar hati dan meluap semangatnya melihat keberhasilan Chiyok Tau Tai Hiap melewati jembatan. Maka begitu mereka membentak dan berteriak gaduh tiba-tiba rombongan Pek Mausian Jin ini sudah meluruk ke tengah jembatan mengikuti jejak pendekar kepala batu. Sekarang ketua gelang berdarah terbelalak dan mengeram, mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Lalu begitu dia melihat rombongan Pek Mausian Jin sudah berada di tengah jembatan. Pertama, nerima hujan anak panah tiba-tiba dia membentak, ledekan jembatan itu. Hancurkan mereka. Tapi dua petugas yang siap menarik tombol meledakan dinamit sekonyong-konyong B teriak. Mereka diserang seorang laki-laki bermuka monyet, yang tertawa bergelap di tengah tercedah gemuruhnya suasana hiruk pikuk. Dan ketua gelang berdarah yang kaget melihat munculnya kakek ini tiba-tiba berseru tertahan, dia dewa monyet. Semua orang terkejut. Kuilun juga tertetun, tapi ketua gelang berdarah yang sadar lebih dulu tiba-tiba menoleh ke belakang, Hwe Pian Hock, bunuh kakek itu. Hwe Pian Hock, kalong kelabu, mengangguk. Dia menyambar sabitnya, menggereng ke arah si dewa monyet. Tapi baru lima tindak dia melangkah tau-tau di sana-sini terdengar pekek-pekek kecil di susul suara cecowetan yang ramai bukan main. Tempat itu tau-tau telah dipenuhi ribuan ekor monyet. Anak buah kau hian, dewa monyet. Dan dewa monyet sendiri yang tertawa bergelap terkekeh menyepakan kakinya. Hiat Goan Pangcu, kau tak boleh membunuh orang baik-baik. Di sana itu ada cuan mudaku. Ketua gelang berdarah metotot. Dia tak tahu kapan munculnya kakek ini. Tapi Hwe Pian Hock yang marah melihat kehadiran dewa monyet sudah menggerakkan sabitnya. Dewa monyet tak perlu banyak bicara. Mampuslah. Tapi dewa monyet melengking aneh. Dia menyepak-nyepakan kakinya, menggaruk tanah dan tiba-tiba melompat mundur. Lalu begitu sabit Hwe Pian Hock mengenai angin kosong dia pun sudah memberi aba-aba dan bersuit nyering. Setantak, ribuan monyet balas memekik. Dan begitu mereka melompat maju tau-tau Hwe Pian Hock sudah diserang puluhan monyet besar kecil. Dan bersamaan dengan serangan ke arah si kalong ke buah itu mendadak monyet-monyet lain meluruk ke tempat ketua gelang berdarah bersama 16 ketua pembantu cabang yang tentu saja menjadi geger. Keadaan segera menjadi ribut. Ketua gelang berdarah dan para pembantunya menjadi marah. Mereka menendang dan memukul, melempar monyet-monyet yang menyerang itu. Tapi karena anak buah dewa monyet ini sudah dilatih sedemikian rupa hingga tidak takut ancaman apapun, mereka sudah bercecowatan menyerang dan megigit. Hal ini tentu saja menjadikan pembantu ketua gelang berdarah itu naik pitam. Maka begitu mereka mencabut senjata dan balas menyerang tiba-tiba saja anak buah dewa monyet ini roboh terkapar dan mandi darah. Sebentar saja puluhan binatang lincah ini tewas, dibantai para pembantu ketua gelang berdarah. Tapi gangguan dewa monyet yang menggagalkan lawan meledakan jembatan sudah. Membuat rombongan pek mausian jin keluar dari lubang jarum. Mereka itu selamat, dalam arti tiba di seberang jembatan setelah melalui hujan panah beracun. Dan pek mausian jin beserta kawan-kawan yang mengamuk dengan senjata di tangan segera membabat mereka dengan penuh semangat. Tentu saja 300 pemanah itu gempar. Mereka bukan tandingan tokoh-tokoh istimewa, ini. Maka begitu pedang dan golok menyambar maka tiba-tiba saja orang-orang ini sudah roboh terpelanting sambil berteriak ngeri. Mereka tak sanggup menghadapi rombongan pek mausian jin yang sebagian besar memiliki ilmu kepandayan itu, para tokoh ketua partai dan orang-orang ternama. Dan begitu rombongan pek mausian jin ini menyerbu ke depan seketika orang-orang golongan hektu itu maut. Pek mausian jin dan kawan-kawan melampiaskan kemarahan. Mendubrak dan membabat mereka tak kenal ampun. Dan ketua gelang berdarah yang melihat suasana tidak menguntungkan bagi pihaknya ini tiba-tiba melepas panah api ke langit yang hitam. Sinar kebiruan meluncur, meledak dan buyar di angkasa yang kelam. Lalu begitu melihat rombongan pek mausian jin mandek sendirinya tiba-tiba ketua gelang berdarah itu memberi isyarat pada para pembantunya untuk mundur. Serentak, 17 ketua cabang ini meninggalkan tempat pertandingan. Dan begitu ketua gelang berdarah memutar tubuh maka rombongan kecil ini telah melarikan diri menuju ke barat. Meninggalkan anak buah mereka yang dibabat rombongan pek mausian jin. Dan pek mausian jin yang tentu saja marah kepada ketua gelang berdarah itu segera membentak dan mengejar bersama teman-temannya. Tapi, ketua gelang berdarah tiba-tiba meluncurkan lagi panah berapinya yang kedua. Dan begitu ledakan bunga api berhamburan di langit yang hitam mendaduk keribuan manusia muncul di balik gerumbul semak. Belukar. Tambur dan trompet mendadak ditiup dan begitu mereka bangkit berdiri, tau-tau sapa sukan besar telah mengepung mereka bagai sosok hantu yang bangun dan kubur. Pek mausian jin dan kawan-kawan terkejut. Mereka tak menyangka. Dan caak gan sian jin yang tiba-tiba muncul dengan suara tawanya yang bergelak nyaring tau-tau menglebatkan bendera iblisnya memberi aba-aba, sebu. Maka begitu pasukan besar ini berderak maju tiba-tiba pek mausian jin dan rombongannya sudah diserang bala tentara yang tak terhitung jumlahnya. Bala tentara atau pasukan siang gan sian jin yang terdiri dari campuran orang-orang Mongol dan suku bangsa Arya. Ah, keparat kau, hiat go an pang cu. Pek mausian jin berteriak, kaget dan marah melihat semuanya ini. Dan sadar mereka semua masuk perangkap tiba-tiba ketua kun tun pai ini menggerakkan pedangnya sambil berseru keras, Cui Nghyong, sambut mereka. Bunuh dan selamatkan diri kita. Lalu begitu melompat maju, pedang ketua kun lun pai ini sudah membabat lima orang musuh yang berteriak ngeri. Tak ayal, rombongan pek mausian jin mengikuti jejak ketua kun lun pai ini. Dan begitu golok dan pedang menyambut musuh segera pekek dan jerit kematian terdengar di sana-sini. Pek mausian jin dan kawan-kawannya mengamuk. Membuka jaran darah dengan penuh semangat. Tapi karena musuh demikian banyak jumlahnya maka satu persatu rombongan pek mausian jin ini mu'iai roboh. Yang pertama-tama tak tahan adalah tosu-tosu pengawal, yang tingkat kepandainya memang jauh di bawah tingkat kepandain ketua mereka, baik dari kun lun, hoasan maupun partai-partai lain. Dan pek mausian jin yang menyadari kedudukannya yang buruk ini mulai menggigit bibir dengan penuh kemarahan. Dia masih terus menggerakkan pedangnya, bahu-membahu dengan ketua partai lain untuk membuka jalan darah. Tapi ketika sianggan xian jin secara curang mulai membokong mereka dengan pukulan rukulan beracuannya tiba-tiba hui tulo jin yang ada di sebelah kanan berteriak roboh. Ketua hoasan ini rupanya kena dicurangi lawan. Menerima pukulan tok hiat jiu milik sianggan xian jin yang dilancarkan dari belakang. Dan sianggan xian jia yang tertawa bergelak oleh bezel curangnya itu tiba-tiba melompat ke depan menyerang pek mausian jin. Tentu saja pek mausian jin marah. Dan ketua kun lun yang memutar kakinya ini langsung saja membentak. Sianggan xia a jin, kau iblis terkutuk dan ujung pedangnya yang sudah menyambut telapak. Sianggan xian jin segera menusuk cepat meangkis pukulan iblis tinggi besar ini. Tapi sianggan xian jin terkekeh menangkap ujung pedang lawan, mengejutkan pek mausian jin. Dan begitu pek mausian jin terbelalak tau-tau jarinya sudah mencengkeram patah ujung pedang ketua kun lun pai itu. Haha, kau tak dapat menyelamatkan diri tosu bau. Lihat, kau tak dapat menandingi atau mengalahkan aku, letak dan pedang pek mausian jin yang sudah buntung. Ujungnya tiba-tiba disambitkan ke dada tosu ini oleh sianggan xian jin. Tentu saja pek mausian jin terkejut. Ketua kun lun ini membentak, dan begitu pedang buntungnya diputar tau-tau timpukan ujung pedang sudah dia tangkis dengan cepat. Tapi sianggan xian jin tertawa. Mempergunakan kesempatan tosu itu menangkis timpukannya sekonyong-konyong dia melangkah maju, mengulurkan lengan menyerang ulu batil lawan. Dan begitu dia menggerakkan tangannya tau-tau lambung pek mausian jin sudah dihantam pukulan tok hiat jiu. Pek mausian jin, robohlah. Ketua kun lun ini terbelalak. Dia tak dapat menangkis, satu-satunya jalan hanya melompat mundur. Tapi baru dia menjejakan kakinya tau-tau pukulan itu telah tiba lebih dulu. Kalar cepat. Beluk pek mausian jin terpelanting roboh, dia kaget bukan main, berteriak keras dan melompat bangun. Tapi sianggan xian jin yang tertawa bergelak sudah berkelebat ke depan tak memberi kesempatan. Tangan kirinya kali ini yang bergerak, menyambar dada ketua kun lun pai itu. Dan pek mausian jin yang tidak melihat jalan lain tiba-tiba menggerakkan pedang buntungnya membacok tangan lawan yang mengancam jiwanya. Plak. Sianggan xian jin tertawa menyeramkan. Dia membuat pedang itu mencelat, terlepas dari tangan ketua kun lun pai ini. Dan pek mausian jin yang kaget oleh kekebalan lawan tiba-tiba melihat lengan kiri sianggan xian jin sudah meluncur menumbuk dadanya. Des. Pek mausian jin meramkan mata. Dia pasrah, tak ada kesempatan menghindar. Tapi ketika mendengar sianggan xian jin berteriak kaget dan pukulan tak kunjung tiba nendada ketua kun lun pai ini membuka matu ia dan tertegun. Ternyata pendekar guru neraka telah menolongnya, menangkis pukulan berbahaya itu hingga sianggan xian jia mencelat mundur. Dan pak mausian jin yang melompat bangun segera mendengar seruan pendekar muda itu. Pek mausian jin, mundurlah, biar iblis ini menjadi bagianku. Pek mausian jin tertegun. Dia melihat pendekar guru neraka telah melompat ke depan, menghadapi sianggan xian jin yang terbelalak gentar. Dan bersyukur bekas jenderal muda itu. Menyelamatkan jiwanya ketua kun lun pai ini pun berseru, yap si cu, terima kasih. Aku akan membantu teman-teman yang lain kalau begitu. Dan pek mausian jin yang segera mengamuk dengan tangan kosong menerjang ke kiri ketika melihat beberapa temannya terdesak. Dia tidak mau membuang tempo. Sementara sianggan xian jin yang bertemu dengan bekas jenderal muda yang gagah perkasa ini tiba-tiba memutar tubuh mau melarikan diri. Tapi bukong tak mau kehilangan lawan. Dia mementak, dan begitu kakinya berkelebat ke depan tiba-tiba punggung iblis tua itu sudah diserangnya dengan pukulan lwi kong chi yang hoat. Changgan xian jin, jangan lari. Kau harus menerima hukuman atas dosa-dosamu. Kakek iblis ini terkejut. Dia mendengar desirangin menghantat punggungnya, dan marah bekas jenderal muda itu muncul membantu pek mausian jin dia pun membalikan tubuh sambil menangkis. Pendekar guru neraka, jangan sombong dan lengan kirinya, yang sudah mengibas ke belakang tau-tau bertemu pukulan sinkang pendekar guru neraka. Deschanggan mengeluh kaget. Dia terdorong mundur, lumpuh lengannya menerima pukulan panas. Tapi iblis tua yang sudah menggereng sambil mengguncang tubuh ini tiba-tiba memutar lengannya dan menyerang dengan pukulan tok hiat jiu. Dia balas menyerang, mendorong dengan kedua tangan ayah. Dan begitu angin bercuit di susul bawah mis tiba-tiba pukulan darah beracuannya sudah menyambar ke depan. Orang siap, terimalah. Tapi pendekar guru neraka menjengek. Dia merendahkan tubuh, menerima pukulan itu dengan tenaga luikong yang sin. Kangnya. Lalu begitu dua pukulan bertemu di udara tiba-tiba kedua lengannya menempel lengan lawan dan balas mendorong ke depan. Bres. Deschanggan si an jiu terbelalak. Ia berseru kaget, melihat lengannya ditempel lawan. Dan baru dia berteriak marah tau-tau pukulan darah beracuannya yang ditontarkan ke depan membalik dan menghantam diri sendiri. Tak ayal, kakek ini melengking tinggi. Dan kaget kedua lengannya tak dapat dilepas lagi mendadak. Changgan si an jin mengangkat tubuhnya setengah lingkaran dan menendang ubun-ubun lawan seperti kali jengking menyengat. Ah! Bukong tentu saja tak mau kepalanya ditendang. Dia menggeser kaki, melepaskan sinkangnya di kedua lengan lawan. Lalu begitu lawan berjungkir balik seperti kala mendadak tangannya mendorang dan menampar. Tak pelak Changgan si an jin terpekek ketika terlempar. Dan kakek yang sudah melompat turun sambil berjungkir balik mematahkan daya pukulan itu segera meluricur dengan muka pucat. Dia marah tapi juga gentar, ragu-ragu untuk menyerang. Tapi ciok tau tai hiap yang tiba-tiba muncul mencengkeram pundaknya dari belakang membuat Changgan si an jin kaget bukan main. Pendekur gurun neraka, serahkan dia padaku. Bukong dan Changgan si an jin sama-sama terkejut. Mereka melihat ketua Beng San Pai itu sudah mencengkeram pundak kakek tinggi besar ini muncul dengan amat tiba sekali. Dan Changgan si an jin yang tentu saja terkejut bukan main cepat memutar tubuh menghantam lambung pendekar sakti itu. Kuk tau tai hiap, lepaskan kedua tanganmu. Tapi ciok tau tai hiap tertawa dingin. Dia tentu saja tak melepaskan cengkeramannya yang menancap kuat di kedua pundak kakek ini. Dan melihat Changgan si an jin pukulan menghantam tambungnya dia tertawa bergelak. Changgan si an jin, pukulah. Aku ingin merasakan pukulan tok hiap jilmu dan pukulan Changgan si an jin yang benar-benar tiba menghantam lambungnya diterima secara terbuka oleh pendekar besar ini. Tak ayal, ciok tau tai hiap terdorong mundur. Dan Changgan si an jin yang juga ikut tertarik tiba-tiba diangkat dan dibanting tubuhnya. Kakek iblis, sekarang rasakanlah. Changgan si an jin terbelalak. Dia tak dapat melepaskan diri, maka begitu diangkat dan dibanting ciok tau tai hiap tiba-tiba saja kakek ini menjerit dan terbanting roboh. Changgan si an jin melompat bangun pipinya robek. Dan gentar serta marah melihat dirang itu menghadapinya dengan sikap mengancam berteriak, Ciok tau tai hiap, peadekar gurun neraka, kalian tak tahu malu akan mengeroyoku secara curang? Ciok tau tai hiap beringas mukanya, tak perlu orang lain membantu, Changgan si an jin. Aku sendiri sanggup membunuhmu. Tapi dia itu, hektometer, iap go an suwe tak akan membantuku, Changgan si an jin. Dia akan mengurus anak buah yang curang dan mencari ketua gelang berdarah. Pendekar gurun neraka tertegun. Dia melihat Changgan si an jin berputar matanya, jelalatan mencari selamat. Tapi cin, tau tai hiap yang sudah membentak keras tiba-tiba berkelebat ke depan. Iblis tua bangka tak perlu mencari selamat. Hayo hadapilah semua pukulan-pukulanku dan Changgan si an jin. Yang terpaksa menghadapi ketua beng san pai ini segera menyambut sambil menggereng. Dia mencabut bendera iblisnya, memutar dan menangkis terjangan ketua beng san pai itu. Dan bukong yang sejenak termangu oleh pertandingan dua orang ini segera mendengar pukulan-pukulan keras di susul jerit Changgan si an jin yang terdesak hebat. Ciuok tau tai hiap rupanya sudah marah sekali, tak memberi ampun. Maka Changgan si an jin yang sebentar saja berteriak dan mundur-mundur segera menerima pukutan pukulan pet hang chi yang yang dilancarkan ketua beng san pai ini. Tapi fan li tiba-tiba muncul. Panglima muda ini membawa pedang yang berlumuran darah, tergesa-gesa menghampirinya. Dan panglima yang sudah kegirangan bertemu dengan bekas anjungannya ini berteriak. Goan suwe, tolong! Wen tai jin di bawah jahana msipou? Bukong terkejut. Di mana dia chiangkun di belakang puri, Goan suwe. Terkurung api yang dibuat orang-orang gelang berdarah. Bukong meniejakan kakinya. Dia menyambar lengan panglinia itu, membawanya ke belakang puri naga. Dan marah mendengar disebutnya nama pou kwe imukanya pun tiba-tiba menjadi merah. Chiangkun, jangan sebut aku Goan suwe, jenderal, aku bukan atasanmu lagi. Fan li mengangguk, dia tadi kelupaan, terbiasa dengan sebutan lama. Tapi mereka berdua yang sudah tiba di belakang puri naga melihat api mengurung di sebuah ruangan besar. Di mana di, chiangkun tadi ada di sini, tuaku. Orang sipou itu menggiring Wontaijin sekeluarga dengan beberapa pembantu ketua gelang berdarah. Hektometer, mari kita cari dan Bukong yang sudah mengelilingi ruangan besar yang terbakar itu segera melihat berkelebatnya beberapa buah bayangan di ujung jalan. Dia melompat menghampiri mereka. Tapi baru melayang turun tiba-iba sembilan gelang terbang menyambar dirinya. Chiangkun, awas! Bukong menampar ke kiri kanan membuat gelang-gelang itu runtuh, lalu membentak ke depan tiba-tiba dia sudah menyambar seorang tak dikenal yang terpekik di dalam kegelapan. Ternyata orang ini adalah Bikawi, si centil yang genit itu. Dan Bikong yang terkejut memegang lengan halus seorang wantah terpaksa melepaskan cekalannya sambil menendang. Setan betina, dimanakah sembanyikan Wintaijin sekeluarga? Bikawi menyambitkan gelang terbangnya tak perlu bertanya, Yak Goan Suwe. Kalau kau mampu carilah sendiril. Bukong menjadi marah. Dia memukul runtuh gelang yang dicambitkan gadis mil, melompat ke depan tau-tau jarinya menotok pundak lawan. Tapi Bikawi berkelit, dan Biguat serta Bihawa yang tiba-tiba muncul membantu adiknya membentak Berukong, pendekar gurun neraka, lepaskan adikku. Bukong membalik. Dia mendengar kesyurangin di belakang tubuhnya, dan maklum dua serangan berbahaya, menyambar punggungnya, terpaksa dia melepaskan Bikawi dan menangkis serangan itu. Pihak plak Biguat dan Bihawa terpekik. Mereka terpelanting, tapi melompat bangun tau-tau, dua orang kakak beradik ini melakukan hal yang tidak disangka-sangka Bukong. Biguat dan Bihawa merobek baju mereka, dan dua orang gadis yang tiba-tiba telanjang tanpa penutup dada itu tau-tau terkikik menyerang Bukong. Pendekar gurun neraka, tak perlu. Sungkanan. Kami terpaksa melepas baju karena terlalu sesak dan Biguat serta Bihawa yang sudah menyerang bertubi-tubi tanpa canggung sedikit pun juga itu sudah membuat Bukong kaget dan cengah. Dia tertegung dengan muka merah, dan ketika sedikit meleng melihat kejadian yang tidak disangka-sangka ini terjadi di depan mukanya tau-tau. Tau pedang di tangan Biguat dan gelang di tangan Bihawa menyambar dada dan leher kirinya. Kerat plaks. Bukong berseru keras. Dia keboholan, lengah melindungi diri dengan sinkang. Maka ketika pundak dan lehem ia terluka oleh pedang dan gelang di tangan gadis-gadis cantik itu mendadak Bukong membanting kaki dan membentak. Iblis-iblis betina, kalian benar-benar tak tahu malu begitu kakinya bergerak ke depan tau-tau pedang dan gelang di tangan Biguat dan adiknya terlempar kena tendangan. Dua orang gadis ini menjerit. Jelas terkejut. Tapi ketika Bukong menotok mereka agar roboh sekonyong-konyong keduanya memapak maju dan menubruk. Sebentar saja tubuh pendekar gurun neraka dipeluk, dan Bukong yang kaget melihat dirinya digelayuti dua orang gadis cantik, yang telanjang dadanya itu seketika berseru keras. Dia mengguncang tubuh, bermaksud melepaskan diri dari tempelan berbahaya ini. Tapi keitika Bihawa dan Biguat menggigi tubuh mendadak Bukong terguling roboh dia berteriak tertahan. Dia tak dapat melepaskan diri dari terkaman dua orang gadis ini yang memeluk tubuhnya erat-erat. Dan sementara dia kebingungul dan marah sendiri tahu-tahu Kunbok muncul di situ.